Intro Ya, balik lagi di Pagi-Pagi Masih, Happy Ya, pemirsa di rumah jangan lupa kirim komentar ternyinyir Tapi tetap sopan ke Instagram kita, at P3H Trans TV Dengan hashtag Pagi Happy Trans TV, 1001 Ya Oke Nah, sekarang, kalau begitu kita akan langsung saja panggil ke sini ya Vivi yang katanya menuntut pertanggung jawaban Vicky sebagai bapak dari anaknya Sekaligus katanya kemarin bilang menuntut Vicky mengembalikan mobil harrier miliknya Iya, yang diambil gak dibalik-balikin Gak uangnya dibawa Gak mobilnya dibawa gak balik-balikin katanya Oke, kita panggil saja Vivi Vivi Halo, apa kabar? Silahkan Eh, Pak Angel masih baik loh Masih senyum Ini Vivi kan tadi sempat ngomong katanya protes sama Angel Elga ya? Tapi motif hijabnya ini motifnya Angel Elga nih? Terima kasih Beda brand ya? Terima kasih, Alhamdulillah ternyata banyak orang mencintai brand aku dan gaya style aku Terima kasih ya Oke, tapi bukan niruin Angel Elga bukannya? Oh bukan, pakai ini eneknya atau siapa gitu lupa Oh bukan Angel Elga ya? Oke, Mbak Vivi Mbak Vivi tadi sempat Bagus loh pakenya loh, ini gaya aku loh dari awal, makasih Memang harusnya gini, nutup dada Semua sama, gayanya gini Mbak Vivi Mbak Vivi sempat bilang di video bahwa katanya Angel Elga adalah pelakor Perebut laki orang Tidak menghargai perasaan sebagai sesama wanita Iya, iya, iya Kamu adalah Mimi Pri berarti ya? Agak maju aja Mbak Dia adalah pelakor Gimana, betul begitu? Ya, memang saya sempat menyatakan itu Kenapa waktu itu? Ya, karena saat itu saya belum ada kejelasan ya Sama Vicky, belum ketemu dengan Mbak Angel disini kan saat itu kan Tapi kemarin setelah ketemu gitu kan Saya sudah tahu pribadi mereka masing-masing ya Termasuk khususnya Angel kan, Mbak Angel kan Gitu kan ya, dia orangnya baik kok Orangnya baik, tapi tetap menyebut Angel pelakor gak? Mulai saya kenal dia, saya rasa enggak sih Tapi, tapi, dia di wawancaranya itu kemarin setelah acara pagi-pagi pasti happy Enggak, enggak, kita enggak wawancara kemarin Saya mau, saya enggak mau bikin ini rincu juga Saya mau maafkan apa yang kamu tuduhkan terhadap saya Tapi yang pasti gini buat saya Ini peringatan buat Vivi juga agar tidak terjadi oleh perempuan yang lainnya Kalau kamu tidak ada status istri dengan orang Sebaiknya kamu jangan menghina orang lain yang sekarang menjadi istrinya Itu tidak baik, satu Oke, sekarang mumpung ditonton oleh sejuta umat manusia nih ya Kita biar saya juga enggak mau ada dendam dengan kamu ya Saya mau tanya dengan satu tegas lagi Kamu istrinya Vicky atau bukan? Jujur ya? Oke, jawab aja Kamu istrinya Vicky atau bukan? Oke, saya di sini Oke, sekarang begini Jujur ya, jujur Aku sebenarnya kalau enggak ditipu sama Vicky Ya Mobil dan uang Ya Aku pas gitu aja, enggak mau pusingin Mau Vicky sama siapa gitu kan? Kita nanti bahasnya yang lain Ini saya mau tanya Kamu istrinya Vicky atau bukan? Jawab aja Kamu istrinya Vicky buat atau bukan? Kalau iya jelaskan kawin dimana, nikahnya dimana, saksinya siapa dan bagaimana prosesnya kamu harus buktikan disini Itu saja nanti kita baru bahas yang mobil yang lain yang soal anak Jujur aku kesini lagi enggak mau ngomongin hubungan aku sama Vicky Ini sudah berakhir Ya udah berakhir Itu masa lalu udah berakhir Segini tolong Jangan Oke Vicky tenang kamu tenang Nih begini ya, sekarang gini Permasalahan ini ada muncul karena Anda mengatakan saya merebut suami orang Gitu Eh bukan suami, saya bilang bukan suami ya Ada, Anda bilang Anda menikah siri lalu hadirnya saya lalu Vicky mengabaikan kamu dan anak kamu Itu yang kamu katakan Betul, itu betul Makanya terjadilah pagi hari ini kita ada di pagi-pagi happy Ya Karena umpungan Anda, kalau tidak ada, gak mungkin ini Sekarang begini, kalau untuk benar, kalau Vicky gak pernah nanyain anaknya Gak pernah peduli lagi, care lagi, itu memang benar Semenjak ketemu dia, memang benar Iya betul, memang awalnya Artinya dia memang pria bertanggung jawab Memang awalnya juga sering nanyain gitu ya Masya Oh awalnya sering nanyain anaknya Pak Riz Karena aku udah kirim ke tim sini juga, ada tanda SMS kalau Pak si Vicky suka ini kan Terima kasih, akhirnya terjawab juga, dia bukan istrinya Vicky Terima kasih, terjawab juga Ini berarti benar, kamu bukan istrinya Vicky sekarang Sekarang begini, sekarang begini, saya Jawab aja dulu Pak Sekarang begini, Vicky udah bukan siapa-siapa saya Bukan siapa-siapa, emang dulu siapa? Iya kan Dulu siapanya? Ya saya jujur aja, kalau dulu memang saya ada hubungan dengan Vicky Hubungan seperti ini Hubungannya apa, hubungannya apa yang jelas Ya itu hanya aku dan Vicky dan Tuhan yang tahu ya kan Gak perlu klanifikasi disini Buat apa, kepentingan apa, kepentingan siapa Kan gitu, yang penting sekarang begini Harta gue balikin dong, gitu aja udah Harta dibalikin Enak pernah nikah siri Nikah siri betul Oke 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 Itu sekarang yang udah lalu Mbak Niki ya Udah gitu Gini 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 Saya baru nih saat ini dipertemukan sama Vicky di acara ini Tolong, saya mau bilang sama Vicky Vicky Oke silahkan disini Pagi-pagi happy akhirnya semuanya diklarifikasi dan jelas Dari awal saya tidak pernah takut Nah, cuma satu pertanyaan saya Karena dari awal saya saat ini dengan Angel Elga Orang semuanya bertanya-tanya Saya mau tahu dulu Sebelum kita jauh kepada pokok yang lain Satu hal Kamu istri saya atau bukan? Sekarang kamu mau Enggak saya jawab dulu Jangan dulu Enggak Ulangin harta gue dulu baru gue mau jawab semuanya Eh sebentar Enggak bisa, enak aja Enggak bisa dong Anjil Elga Anjil Elga Ya udah saya yang gini Anjil Elga Enggak sebentar Saya tanya kamu Kamu istri saya atau bukan? Insyaallah Sampai sekarang saya istrinya Vicky dengan syam Dan semuanya Kamu akad nikah gak dengan saya? Ya, di saksikan kamerah keluarga saya dan penghulu dan saksi bela кр abdomen Ini ada satu tulisan nih Selamat pagi Paris Bagaimana kabar? masih sakit gak, kamu telepon aku penting, aku akan teteh-teteh. Aku akan tari tangan suratnya karena gak bisa diwakilin maksudnya penting gimana kalau soal klub, kamu jangan kasih tau saya, urusan saya sudah clear nanti kamu ke mana ya jam 6 bawa Paris, tunggu ini siapa nih lobet hape aku kenapa dimatikan aku telepon angkat aku mau ngomong penting, Vick tolong yang mana nomor telepon mobil yang gak ada mobil, sini aku mau tebus sama BBKB mana sini, tolong jangan jalim saya sama aku abang aku provos mau lihat keadaan mobil aku, kalau emang digadai mana mobilnya pokoknya gitulah, besok pagi si Paris kasih jeruk video yang dikirim ke aku ya Paris lagi apa dia, oke tunggu apa nih saya gak ngerti boleh kasih saya kesempatan sebentar biar gini loh, maksudnya ini kan arena kepenipuan yang dia arena omong lari kesana sekarang begini, tadi kita berbicara biar tidak langsung lompat, biar pemirsa juga jadi satu, Mbak Vivi gini kita sebagai perempuan, saya memaklumi perasaan kamu dan hati kamu luar biasa saya mau peluk kamu dulu satu kali nih, buat saya satu kali lagi saya mau tanya sama kamu saya mau maafkan kamu ini, saya gak akan menuntut kamu karena saya tahu perasaan kamu masalah anak saya akan bertanggung jawab dengan Vicky sesuai dengan perjanjian Vicky ya, dan masalah kebohongan kamu masalah yang lain, saya juga mau maafkan kebohongan yang mana nih yang jelasin? seperti, nanti kita jelasin satu persatu ya nanti kita punya durasi juga tapi yang terpenting buat saya adalah sekarang kamu katakan dari hati kamu sejujurnya sejujur-jujurnya gak apa-apa, saya maafkan kamu tidak ada pernikahan dengan Vicky kan, benar kan? saya gak mau jawab itu sebelum dia pulangin harta gue itu aja, gak mau saya gak mau ini clear pulangin dulu harta gue Vivi, ini kan mumpung mereka mau selesai dengan baik-baik semua akan mobil akan selesaikan dan akan lanjutkan cuman tolong jawab dulu maksudnya pernah nikah? belum istrinya Vicky bukan? kalau memang Vicky terbukti salah saya yang akan menggembalikan mobil itu dengan jeripaya kita berdua kalau semua terbukti gini, gini, gini oke, saya mengerti permasalahan deh kenapa tidak mau dijawab istri Vicky atau bukan itu saya mau tahu dulu kenapa gak sekarang begini, kan memang kemunculan aku disini ya, bukan mencari panggung atau apa ya kan, karena saya dari dulu berusaha untuk kekeluargaan ini mobil udah 8 bulan, masuk ke 9 bulan gitu kan, mobil ini kan tapi tidak ada kepastian, sama sekali artinya sebelum aku muncul media ini aku udah berusaha untuk kekeluargaan sama mamanya, sama Bella, sama papanya tapi tidak ada kejelasan sampai aku muncul ke media begini maaf, aku bukan cari panggung aku pengen hakku kembali kalau Vicky gak bawa harta gue ya masih harta aku gak dibawa selesai, aku gak mau mengganggu dia sama siapa gitu loh gini, kalau permasalahan tentang apa yang dituduhkan jujur, dia sudah mewakilkan haknya dengan melaporkan ke institusi kepolisian biarkan polisi yang melakukan penyidikan kita gak ada yang bisa memfinalkan ini salah atau tidak oke mbak, Vicky udah melaporkan Vicky udah, jadi gak perlu klarifikasi disini maaf, saya tuh seribu lebih penting daripada permasalahan itu adalah rumah tangga saya jangan sampai asumsi orang menganggap saya masih berstatus suami orang menikah dengan orang lain itu, makanya saya tanya dulu gitu sebelum kita melebar terlalu jauh saat hadirnya seseorang kan otomatis yang ditanyakan sama pemirsa statusnya, siapa dia? nah itu, makanya saya mau tanya kamu bilang di hadapan publik sebagai seorang istri saya baik istri resmi atau istri siri saya tanya sekarang kamu benar gak nih di hadapan live kamu istri saya? itu loh maksud saya itu dulu coba jawab saya pengen tahu itu coba itu aja dulu, kita gak apa-apa kok asal andaikan kamu mengaku salah atau seperti apa kita tidak akan mengkaukini kalau bukan kan tinggal buka sekarang begini ini kan untuk kepentingan kalian kepentinganku mana? mobil gue balikin, harta gue balikin jadi bikin ke seri iya dong jangan membahas yang lain dulu maksudnya bahas apa yang pokoknya masalahnya ini dulu itu syarat saya gitu loh karena kemungkinan saya disini karena itu gitu loh oke papi untuk membahas ini lebih lanjut kayaknya kita harus undang seseorang dulu kita undang aja kita undang Bella dan Mama Halo Mama Halo Bella silahkan selamat pagi 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 Mama pagi Bela oke gini papi biar jelas ini kita kenalkan dulu mamanya Vicky ini ada mamanya Vicky dan Bella ada adiknya Vicky ya ini adiknya Vicky oke disini mama mama benar gak dulu Vivi pernah tinggal di rumah bersama Mama kedatangan saya disini cuma meluruskan tidak ada niat untuk menyerang saudara Vivi cuma meluruskan semua permasalahan gitu oh iya oke boleh 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 silahkan Tante mau ngomong apa disini Tante udah denger semua tadi tadi ya iya jadi begini pada saat itu Pipi bertamu gak ada niat untuk bermalam mungkin dengan dia kerasan tinggal di rumah saya lantas dia tinggal berminggu-minggu dan mungkin kalau disambungkan ada bulanannya tapi oh ngekos ngekos enggak bertamu oh iya bertamu tapi dia gak pernah bilang bahwa dia ingin dinikahi sama Vicky dan gak pernah ingin ma aku ini seperti apa semua orang kan panggil saya mama iya ma ini aku mengeluhkan perasaan dia terhadap saya itu gak pernah cuma sebatas dia bertamu bawa anaknya dua ya saya sangat kasihan sama dia karena dia kan gak punya orang tua gak punya keluarga siapapun yang datang ke rumah saya semua saya anggap sebagai keluarga walaupun dia sering menteror Vicky menteror gimana dia nyelak Vicky semua apa kejelekan Vicky dicari-cari ngomong ke mama gitu ngomong ke saya langsung tapi saya gak anggap dia ya mungkin dia perempuan yang mungkin lagi seperti apa gitu kan saya coba berusaha menyadarkan dia V kamu bukan jodohnya Vicky yang terbaik kamu cari aja orang selain Vicky dan dia juga gak pernah bilang kalau Vicky itu dia sangat mencintai Vicky dan lain-lain itu gak pernah dan dia datang ke rumah mau titip bayinya jalan-jalan ke Bali untuk bertemu sama pacarnya yang orang Dubai itu oh maksudnya Vicky memperbenci dengan pacarnya iya jadi Vicky punya pacar gimana Vicky coba oh enggak enggak itu aku pergi sama waktu teman-teman memang aku bilangnya kayak gitu karena untuk manas-manasin gitu lah ya aku tahu iya kita waktu itu pergi pergi sama Sitiara Alona Sitiara Alona oke pergi sana dan memang kita ada bukti-bukti fotonya dan itu sebenarnya foto lama foto-foto lama itu aja ini ada sorry ya ini ini Kak Vivi simpati itu fotonya katanya minta Bella mau mandi dia kasih lihat dong Kakak Bella itu cowok aku biar dia doakan yang aku langgang sama dia terus kasih lihat ke aku Kakak maksudnya maksudnya kasih lihat foto mukanya tapi ini agak ngeblur dikasih icon enggak itu ngeblur ngeblur jadi itu udah ada buktinya kalau Anda ke Dubai itu menemukan ke Bali ke Bali ke Bali jadi waktu itu Kak Vivi nginep terus titipin Paris ke kita dia mau jalan-jalan ke Bali sama temennya sama beberapa temen artisnya juga terus dia bilang ketemu sama pacarnya bule yaudah sih kan udah gak ada apa-apa sama Kak Vicky Paris itu setahu Bella anaknya siapa? jadi gini Kak Vivi itu dateng ke rumah Cikarang waktu itu dia udah hamil 9 bulan dateng ke rumah tau-tau dia bilang itu anaknya Vicky terus ya kita masih bingung dong om gitu kan terus aku sebagai perempuan yaudah kita lihat aja gitu kan anaknya siapa lagian waktu itu kan Kak Vivi juga sendiri terus Kak Vivi ini lahiran dia bilang aku lahiran gini-gini masih tinggal di rumah enggak enggak belum itu belum tinggal di rumah baru main aja dia bilang itu anaknya Vicky gitu kan lahiran mama dateng mama telpon Kak Vicky dateng kesini bot gini-gini gitu kan akhirnya dateng sampai Kak Vicky ngajanin apa semua itu bener oh Vicky yang ngajanin bener itu bener karena kita sih gimana ya dia bilang itu anaknya Vicky gitu kan terus tapi dia pernah bilang juga kalau itu bukan anaknya Vicky terus gini juga kenapa nih saya mau luruskan sedikit karena paling tidak kan kita udah kumpul keluarga jadi saya jelas gitu jadi gini kenapa Vicky sampai sekarang abu-abu itu semua perbuatannya Vivi sendiri selagi dia bilang dia ada hubungan dengan Vicky Vicky tidak pernah intent ketemu dengan dia tapi dia selalu teror Vicky dan meminta haknya tapi sementara dia ini pacaran dengan orang yang Vicky sendiri merasa kalau memang kamu benar itu anak saya ya buktikan memang itu anak saya kalau tiba-tiba itu anak orang lain diakuin kan gak wajar gitu bener gak kamu pernah bilang itu bukan anak Vicky pernah karena saat itu Vicky memang karena alasan aku ya gak tahu jawab gak pernah maksudnya dateng jenguk gitu kan mohon maaf kalau saya seorang ibu saya tidak akan katakan itu karena saya punya perasaan saya seorang ibu juga dimana itu anak itu bapanya saya akan melakukan itu tunggu dulu biar aku bicara dulu ya karena masyarakat sebenarnya pengen tahu omongan dari aku bukan di MENJ tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu kasih kesempatan aku ngomong gitu kan nah alasannya karena apa Vicky udah keterlaluan ya kan kondisi aku hamil tuh gak pernah datengin terus gak pernah kasih nafkah aku pikir udah deh kalau memang Vicky gak mau mengakui dengan kondisi aku udah gak mau ngurusin oh ya sudah bebik Vicky ini bukan anak lu ya maksud aku biar cash close udah biar Vicky sama orang lain aja tapi kenapa sekarang menuntut tanggung jawab nah tunggu dulu nah berjalannya waktu ya kan aku USG gitu kan dan tadinya memang janjian sama Vicky mau ke dokter ayo aku mau USG temenin ya ya aku gak bisa ikut aku kasih uang aja buat bayi USG katanya gitu kan itu udah lama banget habis itu ternyata dia gak bisa dateng kan lagi syuting habis itu uang pun gak dikirim yaudah aku USG anak itu perempuan akhirnya ya kan nah aku pikir oh perempuan aku bilang yaudahlah kalau perempuan itu kan setada bapaknya aku juga harus dewasa anaknya Vicky gak emang kalau laki-laki kamu tidak cari Vicky kalau laki-laki tidak penting saya gak mau enggak ini saat itu mbak Injel belum ada jadi jangan terlalu jauh ikut campur juga gitu ya Kak Vicky juga waktu pas lagi hamil itu ketemu sama Kak Vicky hanya satu kali dia bilang sama aku iya Bella saya hanya satu malam sama Vicky dia bilang kan kayak gitu terus tau-tau dia dateng lagi ke Vicky tau-tau dia langsung hamil sembilan bulan gak itu bohong gak pernah aku ngomong gak pernah dia gak tau seperti ini hubungan aku sama Vicky jujur kita belum kenal mereka hubungan aku sendiri mereka belum kenal belum pernah gak ada istilah satu malam gak ada istilah cinta satu malam aku sama Vicky udah tiga tahun sekarang memang Vicky sabar kamu nih perempuan saya tau banyak kebohongan yang kamu lakukan jangan mempermolokan kamu sekarang Mbak Vicky dan Vicky masih tetap mau melakukan tes DNA atau tidak terhadap anaknya loh kalau aku tes DNA kan dari pihak sini sebelah nih yang mau ya ayo karena aku gak tahu memang itu anaknya gitu kan oke yang bayar siapa yang harus bayar menurut Mbak Vicky yang gak percaya yang gak percaya tapi kalau misalnya kita bayarin tes DNA mau boleh anaknya itu kebawa boleh setelah ini kita akan panggilkan seorang dokter kita akan tanya-tanya soal tes DNA Paris juga di bawah ya ada 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 tapi kita gak akan masukkan studio tadi saya udah lihat Paris di ruang makeup oke pemirsa setelah ini tetap di pagi-pagi pasti selamat menikmati